di video kali ini gue akan ngebahas tentang sol tapi sebelumnya terima kasih kepada yang udah request yaitu Kenzu, Gede Satria, Rine dan requester lain yang maaf yang enggak kesebut ya di video ini ayah maaf jika ada suara-suara yang di background gue itu gara-gara gue recordingnya itu pagi hari gue baru bangun langsung recording jadi maaf aja jika ada beberapa suara-suara kayak ayam atau apa Oke akhirnya saya jaga pembahasannya soal adalah satu material yang hanya bisa kalian dapetin di hard mode totalnya ada tujuh macam sol di game Terraria atau bisa dibilang pernah ada tujuh sol di game Terraria yang pertama yaitu soul of light soul of light adalah bahan dasar untuk membuat beberapa macam sayap atau benda-benda yang untuk terbang kalian bisa membuatkan sol ini dari drop wyvern atau arch wyvern yang muncul di sky dan drop chancenya itu 100% ya saya ingat gue untuk wyvern dan arch wyvern itu serinya dia muncul di sekitaran sky ezeland nya item yang bisa di craft menggunakan sol ini adalah soul of light in the bottle Angel wing, bat wing, bee wing, metal wing, bone wing, butterfly wing, demon wing, fiery wing, flame wing, frozen wing, ghost wing, herpy wing, hoverboard, sparky wing, specter wing, spooky wing, dan yang terakhir adalah tethered fiery wing lalu yang kedua adalah soul of light soul of light adalah material yang bisa kalian dapetin dari area halo lebih tepatnya yaitu monster apapun di underground atau cavern di halo dengan drop change itu satu per lima atau juga bisa didapetin dari divinite craft yang dengan kesempatan 50% item item yang bisa kalian craft dari sol ini adalah crystal storm, soul of light in the bottle, angel wing, chick, cool whip, dowel of paw, fairy bell, light disk, sensor day maksudnya terus mechanical eye, mechanical skull, metal stuff, neptune shell, rainbow world, ski factor, suspicious looking skull, dan yang terakhir adalah key of light untuk semua halo mimik terus yang ketiga adalah soul of night soul of night adalah material bisa kalian dapetin dari evil biome kayak crimson atau corruption lebih tepatnya yaitu dari drop monster di underground atau crimson dari evil biome tersebut dengan kesempatan 20% kalian juga bisa mendapatkannya dari divinite atau hematik crate dengan drop change 50% juga item-item yang bisa kalian craft menggunakan soul of night adalah crystal flame, golden shower, soul of night in the bottle, cool whip, doll of power, diamond wing, logisensor night, magical heart, mechanical soul, neptune shell, neptune shell maksudnya, onyx blaster, spirit flame, suspicious looking skull, dan game of night untuk memanggil corruption mimic. Oke mulai dari sini, soul yang selanjutnya hanya bisa didapetin dari drop boss ya Oke, soul yang keempat adalah soul of night, soul of night adalah soul yang bisa kalian dapetin dari dari drop boss yaitu boss destroyer dan lepus, tronses mereka adalah 100% dari destroyer dan 1% dari lepus, oke untuk catatan lepus hanya muncul di 3ds atau old console, jadi sekarang udah nggak ada, item yang bisa kalian crafting dari soul ini adalah BMK, soul of night, in the bottle, dragon armor, drag, lightdisk, mega shark, peace egg, peace egg maksudnya, true night egg, dan avenger emble, lalu yang kelima adalah soul of sight, soul of sight adalah soul yang bisa kalian dapetin dari boss the twin, drop chest mereka adalah 100%, item yang bisa kalian crafting dari soul ini adalah biome key, soul of sight in the bottle, titan armor, drags, fireball, logic sensor, yang player above ya, magical heart, optic stuff, peace egg, ribbon road, true night edge, dan avenger emblem, lalu yang kelima adalah soul of sight, soul of sight adalah soul yang bisa kalian dapetin dari drop boss skeleton pride, dengan drop change 100% juga, item yang bisa kalian craft menggunakan soul ini adalah biome key, soul of right, in the bottle, drags, flamethrower, naughty present, Neptune cell, peace egg, specter armor, true night edge, dan avenger emblem juga terus soul yang terakhir di list ini adalah soul of pride dan ini juga adalah satu-satunya soul yang udah nggak bisa didapetin di versi main terrarian terbaru kecuali jika kalian masih main di 3DS atau out console ya soul ini di drop dari boss yang udah diapus juga yaitu the okram atau okram lah dengan drop change 100% item yang bisa dibuat menggunakan soul ini adalah dragon armor specter armor titan armor sparky wing tinoza tombogiri dan vulkan raper oke kayaknya sekolah aja dulu buat pembahasan dari video kali ini jika ada pertanyaan lain bisa tulis aja di komen dibawah dan sampai jumpa di video selanjutnya chau 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 hamburgis terus horsi k bang h shark confirm c ,